Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagum Dumadi Kekecewaan Sabda Palon pada Prabu Brawijaya V Sunan Kalijaga berhasil menemui Prabu Brawijaya dan Sabda Palon di Belambangan Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya Yang tengah lari ke Belambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan Cina Untuk memukul balik serangan putranya Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam Karena Sabda Palon tidak bersedia masuk agama Islam Atas ajakan Prabu Brawijaya maka mereka berpisah Dan sebelum perpisahan terjadi Ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan berikut ini Paduka sudah terlanjur terprosok Mau jadi orang Jawan atau kehilangan Jawanya Kearap-arapan hanya ikut-ikutan Tidak ada gunanya saya asuh Saya malu pada bumi dan langit Malu mengasuh orang tolol Saya mau mencari asuhan yang bermata satu Atau memiliki prinsip akidah yang kuat Tidak senang mengasuh paduka Kalau paduka tidak percaya Yang disebut dalam ajaran Jawa Nama manikmaya itu saya Saya yang membuat kawah air panas di atas gunung itu Semua adalah saya Ucapan Sabda Palon ini menyatakan bahwa Dia sangat malu pada bumi dan langit Dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam Gemberan ini telah diungkapkan Joyo Boyo pada Baid 173 yang berbunyi Itulah asuhannya Sabda Palon Yang sudah menanggung malu tetapi termasur Dalam ucapan ini pula Sabda Palon menegaskan bahwa dirinya Sebenarnya yang dikatakan dalam kawarus Jawa Dengan apa yang dikenal sebagai manikmaya Atau hakikat semar Sebelum manusia mengenal agama Keberadaan semar telah ada di muka bumi Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi Untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya Dan jaga teraya pada umumnya Perhatikan ungkapan Sabda Palon berikut ini Sabda Palon berkata sedih Hamba ini ratu dan yang menjaga tanah Jawa Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba Mulai dari Leluhur Paduka Dahulu Sangwiku Manumanasa Sakutrem dan Bambang Sakri Turun temurun sampai sekarang Hamba mengasuh keturunan Raja-Raja Jawa Sampai sekarang ini Usia hamba sudah 2.000 lebih 3 tahun Dalam mengasuh Raja-Raja Jawa Tidak ada yang berubah agamanya Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabda Palon atau semar Telah ada di bumi Nusantara ini Bahkan 525 tahun sebelum masehi Jika dihitung dari perakhirnya Kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478 Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya Keberadaan semar diakini berupa suara tanpa rupa Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi Keberadaan semar diakini dengan istilah Mencolok putro, mencolok putri Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa Dalam wujud berlainan di setiap masa Namun dalam perwujudannya sebagai manusia Tetap menjirikan karakter semar sebagai sosok begawan atau bandita Hal ini dapat dipahami karena dalam kawaruh Jawa Dikenal adanya konsep menitis dan tokro manggilingan Dari apa yang telah disinggung di atas Kita telah sedikit memahami bahwa Sabda Palon sebagai pembimbing spiritual Punakawan Prabu Brawijaya Merupakan sosok semar yang nyata Menurut Sabda Palon dalam ungkapannya dikatakan Apakah patungan lupa terhadap nama saya Sabda Palon Sabda artinya kata-kata Palon adalah kayu pengancing kandang Naya artinya pandangan Genggong artinya langgeng Tidak berubah Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa Langgeng selamanya Seperti harinya semar telah banyak dikenal sebagai Pak momong sejati yang selalu mengingatkan Bila mana yang diomongnya salah jalan Salah berpikir atau salah dalam perbuatan Terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan yang Maha Esa Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berputih pekerti luhur Selagi hidup di dunia panah ini Sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti Jadi semar merupakan pak momong yang tuturi handayani Menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas Serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito Mengerti sadurunya winara Semua yang disadakan semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan Tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada majikannya Semar atau kaki semar sendiri memiliki 110 nama Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon Sanghyang Ismoyo Ki Bodronoyo Dan lain-lain Di dalam serat termogen di ceritakan episode perpisahan antara Sabda Palon dengan Prabu Brawijaya Karena perbedaan prinsip Sebelum berpisah Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan Yang diharapkannya Berikut ungkapan-ungkapan itu Paduka perlu paham Jika sudah berganti agama Islam Meninggalkan agama Buddha Keturunan paduka akan celaka Jawi atau orang Jawa yang memahami kawarus Jawa Tinggal Jawan Kehilangan cati diri Jawanya Jawinya hilang Suka ikut-ikutan bangsa lain Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti Sang Prabu diminta memahami Suatu saat nanti Kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegangan pada kawarus Jawa Yaitulah Yang diasuh oleh Sabda Palon Orang Jawan yang telah kehilangan Jawanya Akan diajarkan Agar bisa melihat benar salahnya Dari tua ungkapan di atas Sabda Palon mengingatkan Prabu Brawijaya Bahwa suatu ketika nanti Akan ada orang Jawa yang memahami kawarus Jawa atau tiang Jawi Yang akan memimpin bumi Nusantara ini Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa aswan Sabda Palon Yang memakai nama sepuh atau tua Bisa jadi Mbah Aki ataupun Eyang Yang memang teguh kawarus Jawa Akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu Dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan Hal ini menyeratkan adanya dua sosok Di dalam ungkapan Sabda Palon tersebut Yang merupakan Sabda Krediksi di masa mendatang Yaitu pemimpin yang diharapkan Dan pemimpin spiritual Seorang pandita Ibarat Arjuna dan Semar Atau juga Prabu Pariksit dan Bagawan Apiasa Lebih lanjut diceritakan Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabda Palon dan Nayo Genggong Namun orang tua itu kemudian raib Sang Prabu heran dan bingung Kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga Gantilah nama Belambangan menjadi Banyuwangi Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabda Palon di Tanah Jawa Membawa asuhannya Sekarang ini Sabda Palon masih berkelana di Tanah Seberang Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabda Palon dan Prabu Brawijaya Berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi Tanah Seberang yang dimaksud tidak lain Tidak bukan adalah Pulau Bali Untuk mengetahui lebih lanjut Guna menguak misteri ini Atau baiknya kita kaji sedikit Tentang ramalan Sabda Palon berikut ini Ramalan Sabda Palon Karena Sabda Palon tidak berkenan berganti agama Islam Maka dalam naskah ramalan Sabda Palon ini Diungkapkan sabdanya sebagai berikut Sabda Palon menjawab kasar Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu Sebab saya ini raja serta pemesar dan yang setanah Jawa Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di Tanah Jawa Sudah di garis kita harus berpisah Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya Namun Sang Prabu kami mohon dicatat Telak setelah 500 tahun Saya akan mengganti agama Buddha lagi Maksudnya Kawaruh Budi Saya seber seluruh Tanah Jawa Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan Menjadi makanan jin satan dan lain-lainnya Belum lega lah hati saya Bila belum saya hancur leburkan Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini Bila kelak gunung merapi meletus dan memuntahkan laharnya Lahar tersebut mengalir ke barat daya Baunya tidak sedap Itulah pertanda kalau saya datang Sudah mulai menyebarkan agama Buddha Kawaruh Budi Kelak merapi akan bergelegar Itu sudah menjadi takdir yang widi Bahwa segalanya harus bergantian Tidak dapat bila diubah lagi Kelak waktunya paling sengsara di Tanah Jawa ini Pada tahun lawan Sabta Ngesti Aji Umpama seorang penyebrang sungai Sudah datang di tengah-tengah Tiba-tiba sungainya banjir besar Dalamnya menghanyutkan manusia Sehingga banyak yang meninggal dunia Bahaya yang mendatangi tersebut Tersebar ke seluruh Tanah Jawa Itu sudah kehendak Tuhan Tidak mungkin disingkirkan lagi Sebab dunia ini ada di tangannya Hal tersebut sebagai bukti bahwa Sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya Dari baik-baik di atas Dapatlah kita memahami bahwa Sabtu Palon menyatakan Berpisah dengan Prabu Brawijaya Kembali ke asal mulanya Perlu kita tahu bahwa Semar adalah Wujud manusia biasa Titisan Dewa Sanghyang Ismoyo Jadi ketika itu Sabtu Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya Adalah alam hayangan Alam dewa-dewa Kembali sebagai wujud dewa Sanghyang Ismoyo Lamanya pergi selama 500 tahun Dan kemudian Sabtu Palon menyatakan janjinya Akan datang kembali di bumi Tanah Jawa Tataran Nusantara Dengan tanda-tanda tertentu Diungkapkannya Tanda utama itu adalah muntahnya Lahar Gunung Merapi Ke arah Barat Gaya Baunya tidak sedap Dan juga kemudian Diikuti bencana-bencana lainnya Itulah tanda Sabtu Palon telah datang Dalam dunia pewayangan Keadaan ini Dilambangkan dengan judul Semar Ngejoantah Demikian Kisah Kekecewaan Sabtu Palon Terhadap Rabu Brawijaya 5 Semoga kita bisa Mengambil Manfaat Dari kisah Tersebut Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Mati 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 Tent senhor TB Untuk Tent si Kisah söisión Terima kasih.